Tidak hanya melakukan pengawasan terhadap seluruh bakal calon legislatif, namun Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Batanghari juga memberikan peringatan keras terhadap ASN dan pemerintah desa untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Hal ini dilakukan karena oknum ASN maupun pejabat desa sangat rawan, dijadikan alat kendaraan politik jelang pemilihan legislatif tahun 2019 mendatang. Ketua Bawaslu Kabupaten Batanghari Indra Tritusian menjelaskan bahwa siap oknum ASN maupun kepala desa dan perangkat desa serta BPD dilarang memberikan dukungan atau berpihak apalagi mengerahkan maupun mengajak massa untuk memilih salah satu peserta pemilu khususnya caleg. Jika hal tersebut dilanggar, maka dipastikan akan mendapatkan sanksi pidana dan administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketua Bawaslu Batanghari mengaku, pihaknya akan terus memperketat pengawasan setiap kegiatan calon legislatif. Selain itu, dirinya juga meminta kepada masyarakat untuk segera melaporkan jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran. Ketika dalam tahapan kampanye ini, kita butuh aktif dari masyarakat. Artinya masyarakat ini ikut berpartisipasi untuk melakukan pengawasan kampanye. Nah ketika memang ada indikasi-indikasi pelanggaran, sampaikan ke kami. Baik itu pengawasan tingkat bawah maupun langsung ke kami bawah seluruh. Untuk waktu itu tujuh hari, tujuh hari kerja.